Halo Enjoyner, bertemu lagi bersama saya Pahmi di channel Sobat Senja. Apakah kabar kalian baik-baik saja? Semoga selalu baik-baik saja ya sob. Kali ini Sobat Senja akan membahas sebuah film yang tentunya sangat menarik yang berjudul Nobody. Dimana film ini menceritakan mantan sebuah agen rahasia yang ingin pensiun dari pekerjaannya. Dan memiliki kehidupan normal seperti orang pada umumnya. Penasaran? Ayo kita langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan seorang pria bernama Hatsmansell. Dimana ia adalah mantan seorang agen khusus yang terakhir di organisasinya. Dimana Hats ingin memiliki hidup normal seperti orang lain. Setiap hari Hats bekerja di sebuah perusahaan dan sedikit memiliki waktu beserta keluarga. Dan Hats juga ia sangat hobi berolahraga untuk menjaga kesehatannya. Namun pada suatu malam Hats melihat dua orang pencuri memasuki rumahnya. Sehingga Hats mengambil tongkat golep. Akan tetapi Hats ditodong oleh pencuri itu. Dan Hats hanya melihat tato si pencuri tersebut. Dan memberikan semua uang yang ia miliki termasuk arlojinya. Ketika Hats ingin memukul pencuri tersebut. Ternyata salah satu pencuri tersebut merupakan seorang wanita. Salah satu pencuri itu memukul anaknya. Namun Hats menyuruh para pencuri itu untuk pergi dari rumahnya. Yang membuat anaknya Hats marah kepada dirinya. Karena Hats tidak melakukan tindakan apapun. Sehingga Hats dipermalukan oleh polisi. Karena ia tidak melawan sama sekali. Karena Hats berpikir salah satu pencuri tersebut adalah seorang perempuan. Dimana Hats masih mempunyai hati yang baik. Setelah kejadian tersebut. Malam harinya anak perempuan Hats. Meminta untuk dibelikan seekor anak kucing. Ayahnya Hats merupakan pensiunan seorang tentara. Sang istri setiap pagi selalu mengantarkan anak-anaknya untuk pergi ke sekolah. Begitu juga dengan tetangganya si tukang pamer. Yang baru mempunyai sebuah mobil yang berkekuatan sangat tinggi. Seperti biasa Hats pergi ke tempat kerjanya. Begitu dengan para rekan kerja Hats yang mengetahui kejadian yang telah menimpa Hats. Rekan kerjanya bernama Charlie memberikan Hats sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Akan tetapi Hats hanya menyimpannya di semua lemari es. Karena Hats tidak mau jiwa masa lalunya terulang kembali. Lalu Hats menghubungi ayahnya dengan menggunakan radio. Dimana sang ayah juga telah mengetahui kejadian tersebut. Hats juga memberitahu ayahnya bahwa pencuri itu hanya membawa sebuah pistol yang tidak berpeluru. Sebab itulah Hats tidak melakukan apapun. Dan sang ayah pun mengingatkan Hats untuk tidak melakukan tindakan apapun. Ternyata ayahnya Hats tinggal di sebuah panti jompo di tengah kota. Ketika pulang ke rumah anak bungsu Hats melihat gelang anak kucingnya menghilang. Sehingga dari situlah Hats menjadi sangat murka. Dimana ia akan mencari pencuri tersebut untuk mengambil gelang milik putranya. Hats pun menghampiri setiap tempat tato yang berada di kota Opsak. Yang terakhir Hats menghampiri sebuah tempat tato. Dimana Hats hampir dihajar di tempat tersebut. Akan tetapi salah satu pria melihat tato yang ada di tangan Hats. Sehingga pria itu pun dengan sangat ketakutan meninggalkan tempat tersebut. Karena pria itu mengetahui bahwa Hats adalah orang terakhir di organisasi manapun. Sehingga akhirnya tukang tato itu memberikan alamat si pencuri tersebut. Lalu kita berpindah kepada pencuri tersebut. Dimana mereka berdua akan makan malam. Namun tak lama kemudian Hats pun datang dan langsung menyerang pencuri tersebut. Dan meminta Arloji dan juga gelang kucingnya dikembalikan. Ketika Hats akan mengeksekusi pencuri tersebut. Hats melihat pencuri tersebut mempunyai seorang bayi. Sehingga Hats merasa kasihan. Dan lebih baik meninggalkan rumah pencuri tersebut. Dengan rasa yang sangat marah ketika di perjalanan untuk pulang. Hats melihat sekelompok pria yang sedang mabuk. Masuk ke dalam bis. Dimana di dalam bis tersebut ada seorang wanita. Sang sopir pun sudah mengingatkan sekelompok pria tersebut. Untuk tidak mabuk di dalam bis. Lalu sekelompok pria tersebut melecehkan wanita yang ada di dalam bus. Sehingga Hats pun meminta sang sopir untuk keluar. Dan mengunci bus tersebut. Dengan sangat berani Hats pun menangtang kelima pria tersebut. Awalnya diremehkan akan tetapi lihat apa yang terjadi. Meskipun sudah tua Hats mampu membuat kelima pria tersebut bebak belur. Namun Hats berhasil dilempar keluar oleh pria tersebut. Kelima pria tersebut sudah bebak belur. Akan tetapi dengan keberaniannya Hats kembali masuk ke dalam bis. Untuk menyelesaikan masalahnya. Dan menyuruh perempuan tersebut untuk pergi dari bis. Hats pun hampir membunuh salah satu pria itu. Namun Hats masih memiliki hati nurani. Untuk menyelamatkan pria tersebut. Hingga Hats pun pergi ke rumahnya. Setelah pulang sang istri mengetahui. Bahwa Hats melakukan kembali pekerjaan masa lalunya. Dan Hats merasa bahwa Hats sangat jauh dari keluarganya. Dan Hats hanya ingin memiliki kehidupan normal seperti orang lain. Lalu kita berpindah kepada seorang pria yang bernama Yulian. Dimana Yulian adalah seorang penjahat kelas kakak. Karena Yulian akan menjadi pengawas keuangan yang berada di kota Opsak. Yulian pun meyakinkan orang-orang kaya di kota Opsak. Sehingga Yulian membunuh salah satu orang yang berada di klub tersebut. Untuk meyakinkan bahwa ia layak untuk menjaga semua keuangan yang berada di kota Opsak. Tak lama kemudian Yulian pun mendapatkan sebuah telepon. Bahwa adiknya di rumah sakit. Ternyata yang dihajar oleh Hats itu adalah adiknya Yulian yang bernama Teddy. Dimana Teddy cacat berat dan kemungkinan terbesar akan mati. Sehingga Yulian sangat marah dan menanyakan siapa pelakunya. Yulian merasa dipermalukan karena anak buahnya kalah hanya oleh satu orang pria. Lalu salah satu pria tersebut memberikannya kartu debit milik Hats untuk melacak keberadaan Hats. Keesokan harinya Hats pun mendapatkan sebuah telepon dari temannya. Bahwa Hats telah menghajar adiknya Yulian. Dan temannya menyuruh Hats untuk menemuinya di tempat cukur. Sesampainya di tempat cukur temannya memberitahu bahwa tidak boleh bermain-main dengan Yulian. Karena Yulian merupakan salah satu penjahat terkenal di kota Upsak. Dan Yulian merupakan kolektor seni yang bernilai jutaan dolar. Lalu Sin pun berpindah kepada Yulian. Dimana ia mencari alamat Hats. Dan mengetahui bahwa ayahnya tinggal di panti jompo. Dan Yulian juga melihat Hats seperti pria biasa. Namun ketika Yulian mengetahui Hats yang sebenarnya. Yulian menyuruh anak buahnya untuk menangkap Hats hidup-hidup. Kita berpindah kepada Hats dan keluarga dimana mereka akan makan malam. Namun Hats melihat beberapa mobil berhenti di depan rumahnya. Sehingga dengan sigap Hats pun menyuruh keluarganya untuk bersembunyi di ruang bawah tanah. Dan melarang sang istri untuk menelpon 911 atau kepolisian. Para penjahat tersebut membawa senjata api untuk menangkap Hats. Dan Hats pun mematikan semua listrik rumahnya. Sehingga Hats pun mulai membunuh satu persatu penjahat tersebut. Akan tetapi Hats pun berhasil ditangkap oleh penjahat tersebut. Dan akan membawa Hats kepada Yulian. Namun di tengah perjalanan Hats pun sadar dimana ia disimpan di sebuah bagasi mobil. Karena Hats tidak putus asa ia melawan kembali penjahat tersebut. Hingga mobil si penjahat menabrak sebuah tiang listrik. Sehingga kecelakaan pun tidak dapat dihindarkan. Akan tetapi Hats berhasil selamat dari kecelakaan tersebut. Dan melihat salah satu penjahat tersebut masih hidup. Dan memberitahu penjahat itu bahwa Hats merupakan orang terakhir di organisasi manapun. Akan tetapi tak lama kemudian penjahat itu pun mati. Hats pun kembali pulang ke rumahnya. Dan Hats juga menyeru sang ayah untuk waspada. Karena masalah Hats semakin membesar. Tampak rumah Hats sangat berantakan sekali. Hingga keesokan harinya Hats pun membukakan ruang bawah tanah. Dimana keluarganya melihat mayat. Dan kondisi rumah sangat kacau. Lalu Hats pun menyeru sang istri untuk pergi beberapa waktu. Dan Hats berjanji akan menemuinya. Hats pun mengambil semua harta yang ada di rumahnya. Dan mendapatkan gelang kucing anaknya di salah satu penjahat tersebut. Dan ternyata pencuri itu tidak merubah dirinya sama sekali. Karena sebelumnya Hats membiarkannya hidup. Hats pun akan membakar rumahnya. Karena ia tahu bahwa ini hanyalah sebuah kedok. Rumahnya pun hangus terbakar. Tak lupa Hats pun mengambil mobil baru milik tetangganya itu. Lalu kita berpindah kepada ayahnya Hats. Dimana ayahnya didatangi oleh dua orang penjahat. Yang akan membunuhnya. Akan tetapi ayahnya sudah menunggu kedatangan mereka. Sehingga ayahnya Hats dengan mudah membunuh kedua penjahat tersebut. Sin berpindah kepada Hats. Dimana ia membeli perusahaan tempat ia bekerja. Begitu juga dengan Julian yang mengetahui. Bahwa semua anak buahnya mati. Sehingga Julian akan mengerahkan semua anak buahnya yang ia miliki. Lalu dengan Hats. Dimana ia menutup perusahaannya untuk beberapa waktu. Karena Hats akan menyiapkan rencana untuk menghabisi Julian. Hats pun pergi dimana Julian menyimpan semua hartanya. Dan membunuh semua orang yang bekerja kepada Julian. Dan pada saat itu juga Hats mengambil sebuah lukisan. Yang harganya puluhan juta dolar. Hats pun tidak lupa untuk membakar semua uang yang dimiliki oleh Julian. Hingga dengan berani Hats pun datang ke klub. Dimana Julian tinggal. Semua anak buah Julian datang menghampiri Hats. Julian pun memuji Hats karena ia berani datang ke tempatnya. Semua orang tampak menodongkan pistol kepada Hats. Hats akan tetapi Hats lebih berbahaya. Karena ia membawa sebuah bom yang dapat menghancurkan seisi klub. Sehingga Hats dan Julian pun akan bernegosiasi untuk menyelesaikan masalah ini. Hats juga memberitahu bahwa ia telah membakar semua harta miliknya. Sehingga itu membuat Julian sangat marah. Hats pun memberi pilihan kepada Julian. Hats untuk berdamai atau berperang untuk mengakhiri masalah ini. Akhirnya Hats pun pergi dari klub tersebut. Sambil membawa bom di tangannya. Tampaknya Julian memilih untuk berperang. Sehingga Julian mengerahkan semua anak buahnya untuk memburu Hats. Saling nembak-menembak pun tidak terhindarkan. Dan Hats juga membawa semua anak buahnya Julian ke tempat perusahaannya. Karena Hats sudah menyiapkan sebelumnya. Hats pun tampak heran di mana ada teman dan juga sang ayah membantu Hats untuk melawan Julian. Karena sang ayah sangat merindukan ini. Akhirnya peperangan pun terjadi. Tampak semua anak buah Julian terbunuh satu persatu. Dan tak lupa Hats pun mengambil pistol yang sebelumnya disimpan di lemari es. Peperangan terjadi cukup lama di mana salah satu teman Hats tertembak oleh Julian. Karena semua anak buah Julian sudah mati. Hats beserta teman dan juga sang ayah kehabisan peluru. Sehingga dengan terpaksa Hats harus menggunakan bom untuk membunuh Julian. Dengan hanya menggunakan kaca anti ledakan. Hingga pada akhirnya Julian pun mati. Meskipun dengan cara yang berlebihan. Hats pun menyeru ayahnya dan juga temannya untuk meninggalkan lokasi. Karena polisi akan segera datang. Singkat cerita ketika diinterogasi oleh kepolisian. Hats tampaknya membawa seekor kucing dan juga lukisan. Seperti mempermainkan kepolisian. Tak lama kemudian para polisi itu menempatkan sebuah telpon. Bahwa Hats harus dibebaskan. Di akhir film, singkat cerita 3 bulan kemudian. Dimana Hats beserta keluarganya pindah ke rumah baru. Dan yang paling utama, Hats membeli rumah yang memiliki ruang bawah tanah. Begitu dengan sang ayah dan juga temannya yang membawa pergi semua senjatanya ke tempat yang lebih aman. Dan film pun selesai. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like and subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Enjoy! Bye! Bye!